Masmur Pasal 40 Ayat 1-18 Syukur dan Doa Untuk Pemimpin Biduan Masmur Daud Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelian dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku, toratmu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak ku tahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah ku sembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu ku bicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak ku diamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmatmu daripadaku. Kasihmu dan kebenaranmu kiranya menjaga aku selalu, sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkau lah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku. Janganlah berlambat. Masmur Pasal 41 Ayat 1-14 Doa Minta Penyembuhan Untuk Pemimpin Biduan Masmur Daud Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia diranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap engkau lah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dustah, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepada aku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu, bahwa engkau berkenan kepadaku, apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Masmur Pasal 42 Ayat 1-12 Kerinduan Kepada Allah Untuk Pemimpin Biduan Nyanyian Pengajaran Bani Korah Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu. Inilah yang hendakku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sore dan nyanyian syukur dalam keramean orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa angkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu, dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Misar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Terima kasih telah menonton!